Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjil Channel kali ini yang akan kita bahas Berita viral mengenai seorang penendang sesajen di Gunung Semeru Yang akhirnya ditangkap di Kabupaten Bantul Jawa Tengah Orang itu bernama Hatvana teman-teman Dan sekarang posisinya ditahan dan statusnya menjadi tersangka Nah teman-teman terkait apa yang dilakukan oleh Hatvana Ada beberapa orang berpandangan sebaiknya Hatvana itu tidak perlu dibidana Dan ada juga yang mengatakan tidak perlu diteruskan ke proses hukum Karena kalau kita melihat teman-teman apa yang dilakukan Hatvana itu Kalau dilihat dari sisi agama sebenarnya Islam terutama itu tidak ada ajaran di dalamnya mengenai sesajen Artinya kalau kita ingin berdoa itu berdoa kepada Allah SWT Bukan berdoa atau minta sesuatu ke hal-hal yang di luar Allah Misalkan meminta kepada Nyai Rorokidul misalnya Kemudian meminta kepada arwah-arwah yang lain Ini tidak dikenal dalam Islam Yang dikenal kalau kita ingin meminta sesuatu yang sifatnya ibadah Itu hanya kepada Allah SWT Dan apa yang dilakukan oleh Hatvana melandang sesajen ini Sebenarnya memang tidak diperbolehkan Tidak boleh melakukan hal seperti itu Karena itu akan melukai orang lain Akan melukai orang yang membuat sesajen Nah cara yang bijak memang mendatangi orang yang membuat sesajen itu Kemudian memberikan edukasi Kalau itu orang Islam diberikan pengarahan Begini loh cara meminta kepada yang maha kuasa seperti ini Misalkan dengan sholat Dengan berdikir Ini adalah bagian dari permintaan kita kepada Allah Bukan dengan cara sesajen Ini kalau dalam Islam teman-teman Tetapi kalau di luar Islam misalkan Sahabat saudara kita yang Hindu-Buddha Mungkin ini dianggap ibadah Dan kita sebagai orang Islam tentu menghargai itu Karena ibadah mereka seperti itu Nah karena ini menimbulkan salah satu polemik di masyarakat teman-teman Ada pandangan dari Rektor UIN Yogyakarta Supaya ini dihentikan Tidak perlu diproses secara pidana Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat pandangan dari Pak Rektor UIN Yogyakarta Kita ambil berita teman-teman dari jpnn.com Alasan Prof. Almakin minta proses hukum penendang sesajen di Semeru di stop Ternyata ini teman-teman pandangan beliau Rektor Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Alamakin meminta proses hukum terhadap HV Hatvana teman-teman Penendang sesajen di area Gunung Semeru Lumajang jatim dihentikan Saya menyerukan agar segera proses hukum ini sebaiknya dihentikan Dan sebaiknya kita maafkan kata Prof. Almakin di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jumat 14 Januari 2022 Dia pun membandingkan kasus yang menjat HV Dengan banyak pelanggaran lain yang lebih berat terkait dengan kaum minoritas Tetapi tidak masuk ke ranah hukum Jadi menurut Prof. Almakin ini banyak pelanggaran terhadap minoritas Tetapi tidak sampai ke proses hukum Dan ini pelanggarannya cukup berat Saya sendiri punya datanya yang lengkap Pelanggaran rumah ibadah Pelanggaran kepada minoritas Pembakaran Tidak semuanya masuk ranah hukum Ujarnya Data pelanggaran itu diperolehnya ketika masih menjadi peneliti Keragaman hampir di seluruh wilayah di Indonesia Antara lain saat meneliti kelompok minoritas Mengikut Lia Eden Gavatar Ahmadiyah Hingga kelompok-kelompok aliran kepercayaan Almakin menyatakan Banyak sekali dari kelompok-kelompok minoritas itu menderita Tetapi kasusnya tidak semua masuk pengadilan Maka sungguh tidak adil jika hanya seorang saja yang mungkin kilaf Kemudian di proses hukum bagi saya kurang bijak tegasnya Ini kalau hanya orang yang melakukan tindakan ini dianggap kilaf seperti hot fana itu teman-teman Kemudian di proses hukum ini menurut Prof. Makin tidak bijaksana Karena ada pelanggaran yang ini sifatnya lebih berat terhadap kaum minoritas Tetapi tidak sampai ke proses hukum Tidak sampai di pidana Nah kasus hot fana ini dianggap sesuatu yang tidak begitu besar Dan ini bisa diselesaikan Saya pikir dengan cara musyawarah dan memaafkan Kalau itu dianggap menyinggung kelompok minoritas Karena kekilafan yang dilakukan oleh hot fana tadi Mungkin hot fana ini melihat ini yang melakukan adalah umat muslim Sehingga dia berani melakukan seperti itu Nah dikhawatirkan teman-teman yang melakukan sesuatu itu bukan dari muslim Tetapi dari misalkan dari Hindu, Buddha atau seperti apa itu Ini bisa menyinggung perasaan saudara-saudara kita dari Hindu ataupun Buddha Dan saya pikir ini kalau apa yang disampaikan Prof. Makin ini dianggap kilaf Maka sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah Dengan meminta maaf Dia berpendapat sikap memaafkan dengan menghentikan hujatan Akan menjadi pindikan dan pelajaran yang luar biasa bagi H.V Ketimbang menjatuhkan hukuman baginya Al makin menekankan bahwa sikap memaafkan sekaligus Bisa menjadi contoh yang baik atas nama toleransi keberagaman dan kebinekaan Alumnus MC Gil Universite Montreal, Kanada itu juga berharap Hujatan kepada penendang sesajen itu segera diakhiri Beri pelajaran dengan cara lapangan dada kita sebagai masyarakat Supaya yang bersangkutan juga belajar Bahwa berbeda itu tidak apa-apa kata Al-Makin Namun demikian Dia menyatakan sikap H.V Menendang sesajen di kawasan Semeru Tidak selaras dengan nilai-nilai toleransi yang selama ini ditanamkan di UIN Sunan Kalijaga H.V diketahui pernah tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2008 Hingga semester 6 Jadi H.V ini pernah belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Namun beliau tidak sampai lulus karena DO Pria kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah itu dinyatakan dropout atau DO pada tahun akademik 2013-2014 Lantaran tidak lagi melakukan pembayaran daftar ulang Lebih dari 3 kali Mulai 2011 sampai 2012 sudah tidak lagi melakukan pembayaran Dan maka Sudara H.V ini sudah dinyatakan dropout kata Almagin Sebelumnya H.V ditangkap oleh tim gabungan Polda Jatim dan Polda D.I.E. Pada Kamis 13 Januari malam di Kawatan Bantul Polisi kemudian menetapkan H.V sebagai tersangka dan dijerat Pasal 156 KUHP Tentang permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia Nah itu teman-teman pendapat dari Profesor Almagin Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang meminta supaya kasus ini dihentikan tidak sampai di proses hukum Karena Profesor Almagin punya alasan yang cukup kuat Banyak pelanggaran terhadap minoritas itu yang jauh lebih berat Tidak diproses sampai ke hukum Tidak sampai ke pidana Nah apa yang dilakukan oleh H.V ini dianggap kilap Dan beliau tidak mengerti bahwa siapa yang membuat sarjen itu Maka hal ini menjadi dorongan untuk bisa memaafkan daripada Kelakuan atau tindakan yang dilakukan oleh H.V ini pendapat dari Profesor Almagin Nah teman-teman selain dari pendapat Profesor Almagin Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang supaya kasus H.V ini dihentikan dan dimaafkan Ini juga ada pendapat dari Cak Imin Muhammad Eskandar ketomong Partai Kebangetan Bangsa Agar H.V ini tidak dihukum Artinya H.V ini bisa dimaafkan Ada pendapat yang cukup bagus saya pikir dari Pak Mohaimin Coba kita lihat beritanya teman-teman Kita ambil berita dari Tugu Jogja Cak Imin soal pria tendang sesajen di Semeru tidak perlu ada hukuman Ketua Umum DPP Partai Kebangetan Bangsa Mohaimin Eskandar Meminta kepada polisi agar tidak terlalu serius Menangani kasus pria tendang sesajen di Semeru Imbauan tersebut dikeluarkan setelah pelaku diamankan polisi Pelaku sebaiknya hanya sekedar diperiksa dan tidak perlu ada hukuman Ujar Cak Imin ketika Silaturahmi Pondok Pesantren Darul Quran Gunung Kitul Jumat 14 Januari 2022 Menurut Cak Imin pelaku cukup diperiksa saja Polisi tidak perlu terlalu serius Kendali demikian memang harus ada efek jera Bisa memberikan efek jera itu bisa dilakukan tanpa harus over gitu ya Tambah Cak Imin Cak Imin mendapatkan dalam memperlakukan kasus ini Pihak kepolisian hanya perlu berlaku standar saja Di mana hukum yang adil meskipun memang harus ada efek jera Agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi Pelaku pembuang dan penginjak saja yang diperiksa terlebih dahulu tuturnya Dengan pemeriksaan tersebut nantinya diketahui motif yang melatar belakangi pelaku melakukan aksi yang sempat viral tersebut Setelah itu pelaku diberi pemahaman terkait dengan keberagaman Jadi itu teman-teman Apa yang dilakukan oleh Hatvana memang tidak benar dari sisi toleransi Tidak benar itu Jadi apa yang dilakukan Hatvana ini bisa menyinggung kelompok lain Karena ada kelompok lain, agama lain yang biasa menggunakan sesajen untuk ibadahnya Tetapi sekali lagi di dalam Islam itu tidak dikenal sesajen meminta sesuatu Ke roh atau ke nyai rorok itu misalkan Itu tidak dibenarkan Karena ini bisa mengarah menyekutukan Allah ini menjadi dosa besar Ini kalau kita bicara tentang dalam agama Islam teman-teman Tetapi sekali lagi Kita harus saling menghormati keberagaman tentang agama masing-masing Makanya di dalam Islam itu sudah jelas di dalam Al-Quran Untukmu agamamu dan untukku agamaku Lakum tinukum baliyatin Silahkan Anda mengerjakan ibadah Anda Dan saya juga mengerjakan ibadah saya Dan ini adalah bentuk saling toleransi Saling harga menghargai Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!